Bagi warga Indonesia yang tinggal jauh dari ibu kota Amerika, perjalanan hampir tiga jam ke Washington DC untuk menghadiri halal-bihalal di kediaman Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tidak terasa berat. Di hari Idul Fitri, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowo Leksono, membuka kediamannya bagi warga Indonesia untuk saling bersilaturahmi. Bahkan terik matahari musim panas yang membuat suhu naik hingga 35 derajat Celcius tidak menyerutkan semangat silaturahmi mereka. Acara halal-bihalal ini juga menjadi kesempatan bagi warga untuk menikmati makanan khas lebaran di tanah air, seperti lontong sayur, sambal goreng hati, maupun rendang. Di antara yang hadir tampak juga sejumlah warga Amerika yang terkesan dengan semangat silaturahmi warga Indonesia. Mereka mungkin adalah muslim yang paling liberal yang saya melihat. Warna-wardi busana yang umumnya dipesan dari tanah air turut memeriahkan perayaan hari kemenangan warga muslim Indonesia yang jauh dirantau ini. Karena Idul Fitri tahun ini jatuh pada hari kerja di Amerika, maka banyak warga yang datang ke halal-bihalal di kediaman Duta Besar Republik Indonesia ini juga harus mengambil libur dari pekerjaan untuk bisa bersilaturahmi dengan sesama warga Indonesia. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA.